Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini kita memetikin lagi nih buah yang satu ini Buah sawo mentega atau di daerahku biasa disebut dengan sawo manila Seperti biasa, yang naik itu adalah saudaraku Lihat, disana dia lagi memetik-metikin buahnya Selain dia menggunakan tangan Dia juga menggunakan gala untuk mengambil buah sawo mentega yang lumayan jauh Karena disini sawo menteganya lumayan banyak yang tumbuhnya di atas hasa sana Dan untuk menampung buah-buahannya dia menggunakan kertas keresek Lihat deh tuh, kertas kereseknya digantung di geranting pohonnya Dan kalian tahu nggak, sawo mentega ini udah beberapa kali kita panenin Karena buahnya itu sering banget dan rajin banget berbuah Dan Alhamdulillah Masya Allah selalu saja berbuah Malah terlihat buahnya nggak habis-habis Buat kalian semua nih yang pengen punya pohon buah yang rajin berbuah Aku recommended banget buat kalian semua tanamin buah yang satu ini Kalian bisa jual buahnya di kampung ataupun di pasar Karena buah yang satu ini banyak banget peminatnya Malah ya orang-orang tua suka banget sama buah yang satu ini Karena teksturnya yang lembut, tidak keras Menjadikan buahnya tidak susah untuk dikunyah Nah selain itu buah yang satu ini memiliki banyak banget manfaat Oh iya aku sudah tuh jabarin kalian manfaat dari buah yang satu ini Di video aku sebelumnya Kalian bisa tonton ya Nah lihat deh tuh Cara ngambil buahnya seperti itu Kalau buahnya sudah matang biasanya seperti ini Dan kalau dipencet itu biasanya lembek Kalau masih mentah biasanya teksturnya itu agak keras Dan tidak bisa dimakan Nah ini dia tekstur yang sudah matang Teksturnya terlihat lembut kan Nah kali ini sampai sini dulu ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya